Pembelian keuangan Rafael Aluntri Sambodo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama 12 jam. Rafael diperiksa bersama dengan sang istri terkait penyelidikan dugaan ketidakwajaran harta kekayaan biliknya. Rafael Aluntri Sambodo bersama sang istri keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada hari Jumat malam. Ditemui wartawan, Rafael bersama istri memilih bungkam. Saat dicecar, pertanyaan terkait pemeriksaan yang dijalani termasuk soal deposit box 37 miliar rupiah yang disimpan di sebuah bank. Sementara anak perempuan Rafael, Angelina Prasasya, selesai diperiksa KPK pada hari Jumat siang. Kegiatan penyelidikan yang sedang kami lakukan tentu tidak bisa kami sampaikan ya. Terutama terkait dengan materinya. Tetapi yang pasti bahwa kami komitmen untuk terus tuntaskan proses penyelidikan yang sedang kami lakukan ini. Harapannya ke depan tentu kami dapat menemukan peristiwa pidana dan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sudah satu minggu ribuan rumah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat terendam banjir. Kami akan hadirkan laporan langsungnya usai jeda di Sapa Indonesia akhir pekan. Terima kasih telah menonton!